perayaan katina perayaan katina atau katina dana merupakan hari pesembahan jubah kepada suara biku perayaan katina sering jatuh pada bulan oktober maupun awal november selain melakukan pesembahan dengan jubah kita juga dapat memperlakukan pesembahan dengan obat-obatan maupun peralatan mandi dan hal lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan seorang biku perayaan katina akan diadakan apabila satu biku atau bahkan dihadiri oleh sangha yaitu para biku yang berjublah minimal 5 biku manfaat katina yaitu kita mendapatkan kebajikan pada dalam diri kita dan mendapatkan kamar baik yang akan bermanfaat pada kehidupan yang masa akan datang maupun secara tidak langsung tata cara melakukan persembahan yaitu seperti biasanya kita menunggu girilan dan kita akan bersujud di hadapan biku bagi seorang pria dapat memberi secara langsung kepada seorang biku sedangkan wanita harus meletakkan di depan biku karena menurut aturan seorang biku seorang biku tidak boleh berkontak langsung pada berlawan jenis setelah melakukan pesembahan sebelum kita meninggalkan tempat kita akan bersujud sebanyak 3 kali demikian untuk perayaan katina selamat menikmati selamat menikmati